Terima kasih. Terus dia kan suka. Kalkulus. Iya terus dia bangun tidur langsung. Kalkulus. Kartun kalkulus. Terus dia langsung kayak bangun tidur. Mami kalkulus. Aku masih gak enge gitu kan. Karena dia masih umur apa? 10 bulan apa 11 bulan gitu. Dia minta dibacain ini. Jadi kita ya bacain aja terus itu. Bacain umum. Dari awal dulu. Dari awal dari dulu. Karena kan dokter bilang ke bapaknya. Pak diajakin ngobrol terus. Menurut suami aku kayak bingung. Mau ngobrol apa ya. Dia beliin buku kalkulus. Fisika, kimia, kuat. Lu juga papi. Aneh-neh aja. Tapi hasilnya ternyata seperti ini ya. Iya. Pasal lihat videonya tuh dia bisa ngerti. Rumus-rumus gitu ya. Iya. Organ tubuh. Organ tubuh ya. Nah kalau organ tubuh. Coba dipraktekin deh om. Coba, coba, coba. Praktekin deh. Coba ayo. Coba ya. Kita gak tau loh. Katanya masa om gak tau sih deh. Anatomi tubuh manusia deh. Aduh aku gak tau. Apa ya lo sih. Coba tanya om dulu ya. Kita tanya om dulu deh. Kita tanya om dulu ya. Coba, coba. Coba. Om Irfan, om Irfan. Ini apa ya? Apa ya? Itu ulet bukan sih. Hah? Emang ini ulet deh? Apa itu? Itu apa deh? Ini apa ya? Ken, ken aku mau nanya dong. Ini apa sih? Itu apa deh? Usus besar. Usus besar. Jadi kan itu tuh pasti ada masukin ilmunya lah istilahnya. Iya, iya. Waktu yang paling pas buat dia tuh biasanya jam lapa atau pas lagi ngapain. Emang kita punya ini sih waktu untuk reading time bareng. Jadi emang udah kebiasa dari newborn di jam segitu. Jam biasanya baru bangun tidur langsung tuh jam 7 pagi. Dia kan sebenernya bangunnya jam 05 pagi. 05 udah bangun? Selalu jam 05. Selalu? Iya, selalu. Kirim-mirim sleeping lah dia. Iya. Abis itu jam 1-an sebelum, ah jam 1 siang malam sebelum tidur. Tidurnya selalu jam 08. Jadi dibacain aja. Dibacain, bener-bener dibacain. Nanti dia tau sendiri kan aku juga suka tes kan. Kayak apa jangan-jangan dia cuma tau di buku itu doang ya. Karena kan gambar. Nah aku coba nge-print-nge-print nih kayak gini. Ternyata dia tau. Kreatif banget. Ini nge-print-nge-print sendiri. Nge-print-nge-print. Keren. Saya tahu rumus-rumus itu tuh apal. Afal. Tapi dia tau tuh cuma rumus bola, piramid, tabung, bukus. Apa pok? Apa? Rumus lingkaran, lingkaran. Lingkaran itu bulet kali lonjong. Itu levelnya level tinggi. Kita kasih tau fakta tentang Ken. Ken tau pekerjaannya adalah seorang konten kreator. Bener. Nih kita punya video Ken yang lagi bikin konten. Iya. Malah dia. Hei. Kau yang ini. Kau yang ini. Kau yang ini. Oh ini. Ken yang konten kreator tuh ini. Keren banget sih. Iya. Konten kreator tuh ini. Kau endorse segala macam. Aku juga kaget sebelumnya. Jadi sebelum itu kerekam. Aku udah ini kan. Aku bilang. Dia mau minta laptop. Terus aku kayak. Jangan buat mami kerja. Kerja endorse. Kerja endorse konten. Aku kaget kan. Karena mungkin dia sering denger aku ngomong itu. Iya. Jadi dia. Dia meratin emaknya juga. Lagi meratin konten. Oke. Ini udah ibunya kreatif. Bapaknya pintar juga. Udah nyatirin seperti ini. Hebat. Luar biasa. Eh. Dari hebat emang. Dari hebat. Dari hebat. 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 Oke. Yakin tau gak? Nanti saya kesatu bintangnya siapa? Anji Drive. Anji Drive. Ntar lo bakal dihipnotis sama bintang tamu segmen 1. Iya. Beneran? Beneran. Saksin. Al. Perasaan atau gak setiap lagi yang tetap disini ya. Yip, yip, yip. Korea Pani. Coba lihat. Ikan atas. Kan biasanya, ini maksudnya hipnotis betul bisa juga kan ya. Hipnotis itu katanya kan identik dengan kejahatan. Padahal justru hipnotisnya bisa membantu orang kayak hipnobirthing. Terus merubah karakter orang gitu. Masalah emosional. Emosional. Nah ini kita udah capek banget ngobrolnya sama dia ya. Bisa gak sih ngobrol dia jadi lebih lancar gitu bisa gak sih? Bisa, cuma gak bisa sekarang. Langsung kayak begitu gak bisa. Ada prosesnya. Yang penting orangnya mau gitu. Nah mau gak? Lo mau gak ngomongnya lebih lancar? Kalau serangga sih makan daun payah aja. Bisa, makan daun payah bisa. Tapi perlu proses. Perlu kerjasama juga. Kayaknya harus bisa dia juga. Jadi semua itu perlu proses. Punya anak pintar juga perlu proses. Tidak harus aja dia begitu saja. Dan dinikmati prosesnya ya. Baca pikiran juga perlu proses. Tapi kita gitu ya. Benar. Gue mah gak mau ngeliat mata mereka lagi. Ketawa nasibnya semua ntar. Tapi bagus ya. Tadi kan gak mau kutu proses juga kan. Dari tadi kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tahu tanya Kak Irva. Nah gimana tuh pak? Gue gitu loh. Asyik. Karena dibilang kalau berhasil lo. Gue yang menang. Coba kasih dulu closing bang. Coba closing ini. Terima kasih. Nah terima kasih untuk para pemirsa FVP For Your Pagi yang sudah menyaksikan hari ini. Sampai jumpa di FVP berikutnya. Dan kalian bersenang-senang. Selamat liburan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.